Halo guys kembali lagi bersama saya dari akor jadi video kali ini seperti yang kalian baca di judul juga thumbnailnya ya kalau saya akan bikin lagi konten review manager guys ya tapi sebelum kita ke videonya seperti biasa untuk kalian yang belum subscribe silahkan di pencet dulu tombol subscribe di bawah aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian terketinggalan video video saya selanjutnya di like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main pes mobile juga so kita langsung aja ke videonya oke guys jadi di perukal ini ya seperti yang kalian baca guys ya di judul juga thumbnailnya saya bakal coba bikin lagi konten ataupun video review manager desa dan ya seperti yang kalian baca kali ini saya bakal review manager Ralph Rangnick ya ataupun di sini manager terbaru dari Manchester United sini kita langsung aja untuk bahas taktik ininya informasi manajernya disini untuk informasinya 4222 adaptabilitasnya 82 maupun manajemennya 820 dari sini kecilkannya 87% langsung saja disini untuk taktik menyerangnya permainan penguasaan bola untuk gaya menyerangnya permangun senangannya umpan pendek area menyerangnya pusat pemusisiannya fleksibel gaya bertahannya menyerangnya pertahanan total area pengurungan lebar dan menekan agresif sementara untuk taktik pertahannya di sini sama saya iya nggak ada yang sama eh nggak ada yang beda sama ya oke di sini saya bakal coba review ataupun main langsung aja ataupun secara live sini saya mah ya saya rekam sambil main juga guys ya saya nggak rekam dulu gameplaynya baru saya jelasin apa-apanya ataupun apa ya apa jelasin strategi dan taktiknya bisa jadi sini saya bakal live review ataupun main langsung sambil rekaman guys ya oke di sini oh lawan Inggris ya ya langsung aja disini dan menurut saya oh manajer Alplandik ini cukup bagus guys ya dengannya mulusnya harganya juga nggak terlalu mahal juga ya karena ada kemampuan manajemennya 820-an terus juga untuk taktiknya juga di saya guys ya menurut saya juga cocok dengan saya ataupun saya suka guys ya dengan praktik ataupun strateginya karena saya juga tadi sebelum rekaman udah main juga ya beberapa match dan menurut saya kunci pentingnya itu ada di dua AMFnya guys ya ini saya pakai Mason Mount dan juga Kevin De Bruyne guys ya jadi untuk kunci ataupun ya kunci pertama dalam manajer Ralf Langlik ini di dua AMFnya harus yang bagus guys ya ataupun yang menurut saya apa ya yang syuting jarak jauhnya bagus guys ya itu yang penting sih karena saya ini kadang pakai strategi garis kedua yang lain yang dimana suka tenangan jarak jauh juga disini disini juga saya pakai dua DMF guys ya nggak pakai satu satu CMF ataupun dua-duanya CMF karena menurut saya dengan dua DMF ini bakal lebih ngeantisipasi counter-attack guys ya jadi kalau misalkan rebut ataupun bolanya direbut musuh 2 DMF nya itu siap untuk memotong counter-attack-nya guys ya disini saya bakal coba fokus dulu guys ya karena seperti yang kalian tahu kalau saya main sambil ngomong ataupun ngejelasin jadi kurang fokus guys ya disini nice rebut dan sih karena pakai dua-dua striker harus bisa reta deh guys ya umpan wancu ataupun kombinasi antar striker ini ya disini emang untuk gue pertama ya ini kombinasi biasa guys ya umpan wancu aja antar striker satu sama lain ini lari ruang juga guys ya disini saya pakai Benzema dan juga Lewandowski yang dimana the real striker guys ya meskipun larinya nggak cepet tapi untuk kontrol bola passing ya bagus banget guys ya oke disini udah 1-0 nice kita counter-attack new nice nice utilize phase amount oke k 어떻게 keseli horeo rodry kek kesele ... kesele 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 dari informasi manajernya ini fleksibel guys ya, jadi bisa kalian lihat mission mount bisa ke tengah, ataupun IMF-nya ini benar-benar harus benar-benar apa ya, fleksibel banget guys ya, nah disini contohnya Captain De Bruyne, minta bola dan 2 DMF-nya ini emang itu contohnya guys ya, jadi ibaratnya IMF-nya ini narik-narik pemain guys ya disini sayangnya umpannya terlalu jauh juga tapi lumayan, salah satu contoh apa ya, contoh build up yang lumayan guys ya, contohnya seperti itu oke, saya pencet biasa guys ya, disini kemelut, ataupun rusuh guys ya disini kartu kuning Benzema aduh gagal ya oke, kita coba sama lebar oke, disini bangun pertama 1-0, ya tadi untuk contoh strategi ataupun taktik build up-nya ya, goal pertama itu, saya akan pakai 2 striker guys ya bisa kalian pakai kombinasi kayak tadi, umpan wancu, ataupun kayak tadi, IMF-nya umpan wancu juga narik pemain, ataupun rusak formasi bertahan musuh guys ya itu memang salah satu contohnya disini saya bakal coba, saya bakal coba main mainin RB-nya guys ya, ataupun mainin sayapnya saya bakal coba main crossing-crossing disini oke 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 Gagal Hampir aja tadi, Blunner Ah, Offset ya Offset Uh, tipis biasanya Tapi Offset tetap lah Offset ya Oke disini Itu salah satu contoh guys ya Dimana AMF nya ini bener-bener fleksibel banget Mobilitas banget guys ya Jadi bisa ada dimana-mana Sementara dua strikernya ini emang Kayak lebih menunggu di depan guys ya Untuk melakukan kombinasi-kombinasi gitu Kumpan-kumpan 12 gitu guys ya Ini emang seperti yang saya bilang Kunci nya itu lebih di AMF ya guys ya Kunci pentingnya ya Bisa kalian lihat bisa bertahan juga Ngelebar Bisa juga tadi bertahan sampai ke tengah ya ya Ke center Jadi bener-bener cukup fleksibel AMF nya ini Walker Wiped in It's a brilliant interception Rice Tidak dapat momen untuk crossing guys ya Aduh Aduh salah umpan aja Oke disini Terima kasih Nah Itu guys ya Ini emang lebih ke counter attack Bisa ya Ataupun Bisa juga sih disebut Dari sayap Ataupun strategi Apa yang saya bilang Untuk Crossing-crossing Ataupun kayak tadi Passing-passing True pass Ataupun umpan apa ya Umpan terobos ya Kalau bahasa indonesianya itu Bisa juga Jadi bener-bener Untuk strategi taktik Rough Ranked ini Bener-bener Fleksibel banget Kalian mau pakai Cara apapun Cara build apapun Saya rasa bakal cocok banget Nah Seperti kalian juga Debrunnya ini bener-bener Mobilitas banget guys ya Mason one juga Nah disini Ini mungkin untuk contoh dengan Kombinasi striker Oke tapi gak ada Temen Salah satu contoh Dimana IMF ini Bener-bener Oke Crossing yang Buruk sebenernya Tapi lumayan ya Oke Dari sini Menang 2-0 Dan ya Seperti saya bilang ya Manager Rough Ranked ini Bener-bener Cucuk banget Untuk kalian yang suka main Tadi ya Main kombinasi-kombinasi Umpan passing Apa ya Passing cepat gitu Kombinasi umpan wancur lah ya Biar Bahasa gampangnya Terus ini bisa kalian lihat juga Umpan akuratnya juga tinggi guys ya Karena emang Lebih mengenalkan Full position Umpan-umpan pendek Kombinasi IMF dan CF nya juga ya Ganang serang dan juga Strikernya harus Bagus guys ya Tapi kalau emang mentok Kalian bisa juga pakai RB ataupun backshare nya Untuk crossing-crossing Ataupun pakai second line Dimana IMF nya Tendang Tendang Dari jarak ya Itu juga bisa guys ya Dan ya mungkin itu aja Untuk review saya Manager Ralph Rangnick Ini bener-bener Untuk saya sendiri guys Cocok banget Tapi saya suka banget ya Dengan manager Ralph Rangnick Ini guys ya Dan ya mungkin untuk video kali ini Segeri dulu aja Terima kasih untuk kalian sudah nonton video sampai habis Jangan lupa juga Jangan lupa juga Untuk klik tombol subscribe Di bawah Aktifkan juga lonceng notifikasinya Biar kalian terketinggalan video-video saya selanjutnya Di like juga video ini Kalau kalian suka Dan share Ke teman-teman kalian Yang suka main Sampai jumpa lagi guys So kita Ketemu lagi Di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax